Intro Akhlak Itulah kata kunci yang berulang kali di ucapkan Menteri BUMN Erick Thohir Memang terdengar aneh ketika seorang Menteri BUMN menggaungkan terminologi akhlak sebagai indikator bagi pejabat BUMN Tapi jangan salah, akhlak ini sebenarnya adalah kata lain dari terminologi integritas yang lebih dikenal dalam dunia manajemen dan leadership Disinilah kelihayaan Erick Thohir yang lebih lihai dari para politisi Cekawan Senayan bahkan para ketua umum Parpol sekalipun Dengan menggaungkan kata akhlak Erick Thohir seolah membangun terowangan Siraturahmi dengan kelompok yang selama ini berseberangan dengan Presiden Jokowi Maka dalam Indonesia Layers Club atau ILC TV1 edisi 11 Februari 2019 dengan tema spesial menatap Indonesia ke depan lewat ILC Dai Kondang Aagim langsung menyandangkan predikat ustab untuk Erick Thohir Ibarat permainan sampai di babak ini skor untuk Erick Thohir 1, politisi 0 Tapi disini diprediksi ke depan mantan bos Inter Milan itu akan terus mencetak gol demi gol dan masuk di babak final til Pres 2024 mendatang Di babak final itu, mohon maaf ya paling-paling politisi hanya bisa menjadi runner-up atau wapres bahkan mungkin cukup sekedar beberapa kursi menteri Ada 5 hal yang mendukung prediksi tersebut 1. Dekat dengan kelompok Islam Ini strategi sekali Sebagai menteri dan orang dekat Jokowi tak sulit bagi Erick Thohir untuk meraup simpati dari pendukung Presiden Jokowi Karena itu, yang diperlukan adalah mendapat dukungan dari kelompok-kelompok yang selama ini berseberangan dengan pendukung Presiden Jokowi Saat ini, jagoan kelompok ini masih kuat merujuk pada Anies Baswedan Tapi ingat, Anies tak memiliki bekal logistik yang kuat Satu lagi, Anies juga belum mendapatkan kelar predikat ustab Yang kedua, Erick Thohir, penguasa media Ini juga strategi sekali Bagaimanapun, media masih menjadi instrumen ampuh dalam membangun opini publik Sebagai pemilik Mahaka Group, Erick memiliki kekuatan itu Di bawah Mahaka ada Koran Republika dan TV One Dua media ini selama ini lebih didengar oleh kelompok yang berseberangan dengan Jokowi Lihat saja, ILC seringkali menjadi panggung bagi orang seperti Rocky Gerung Rizal Ramli dan kawan-kawan yang gemar mengkritik pedas pemerintahan Jokowi Di tangan Erick, media itu akan menjadi etalase untuk terus meraup hubungan demi dukungan dari berbagai kelompok Yang ketiga, Erick Thohir, kaya raya Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Yang dipublikasi KPK pada Januari 2020, Erick Thohir memiliki kekayaan Rp 2,31 triliun Ini berarti, Erick Thohir adalah menteri terkaya di Kabinet Indonesia Maju Lebih kaya juga dari Mendikbud yang juga founder Gojek Nadi Makarim sebesar Rp 1,22 triliun Jangan lupa, Erick punya kakak bernama Gibal Barty atau Boy Thohir Boss perusahaan Batubara Adaro Energy adalah salah satu orang terkaya di negeri ini Desember 2019 lalu, Forbes menyebut Boy Thohir ada di ranking 17 terkaya di Indonesia Dengan kekayaan Rp 1,6 miliar atau sekitar Rp 2,2 triliun Ditambah hubungan dengan Erick Thohir dengan jaringan konglomerat di Indonesia Maka untuk urusan logistik untuk Pilpres 2024, Erick Thohir bisa dikatakan paling kuat dibanding calon-calon lain Yang keempat, muda dan populer Erick lahir di Jakarta 30 Mei 1970 Saat ini usianya masih 49 tahun Artinya, tahun 2024 nanti usianya 54 tahun Masih relatif muda dibandingkan para politisi yang ingin bertarung di kontestasi Pilpres 2024 mendatang Usia 54 tahun di 2024 itu juga hanya beda tipis dengan usia Presiden Jokowi ketika menjadi Presiden 2014 lalu Yakni 53 tahun Soal popularitas, Erick juga terus menanjak Yang baru, Survei Indobarameter 16 Februari 2020 Erick, sosok menteri dengan kerja nyata yang sebelumnya Survei Alvara Research Center yang merilis pada 12 Februari Juga menyebut, Erick memuncaki daftar menteri paling memuaskan dan paling populer Bagaimana dengan menteri-menteri dari kalangan politisi? Mohon maaf, Anda semua jauh tertinggal di belakang Yang kelima, Erick Tahir, penguasa BUMN Inilah yang super strategis Ada 140 BUMN, asetnya hampir 1.000 triliun rupiah Labanya lebih dari 200 triliun per tahun Ingat juga, di 140 BUMN itu ada ribuan kursi komisaris dan direksi Jika didambah dengan anak-anak usaha BUMN Jumlahnya bakal jauh lebih besar Itu semua tentu menjadi salah satu kekuatan dahsyat di belakang Erick Tahir untuk melangkah mantap menatap 2024 BUMN juga menjadi panggung besar yang memungkinkan Erick Tahir mendapat sorotan lampu utama di berbagai media Dengan catatan kalau Erick Tahir berkinerja Satu-satunya masalah sampai hari ini ekonomi tidak bergerak Karena banyak masalah besar di BUMN tidak segera di atas Erick Apakah itu uang masyarakat di jiwa seraya, asabri maupun bumi putera? Kredit macet di bank-bank BUMN dan modal kerja yang tidak ada di PTPN dan PT Rekin Belum lagi, hutang sejumlah BUMN karya Erick tampaknya perlu lebih serius pekerja sungguhan Bagaimana dengan para politisi yang bermimpi dalam kontestasi Pilpres 2024? Sekali lagi, mohon maaf Sorotan lampu di lapangan utama masih milik Erick Para politisi akan makin sulit meraih simpati publik Apalagi jika sekalinya lampu sorot menyala Para politisi itu mengenakan rompi oranya di gedung KPK Jadi, untuk para politisi, tolong minggir dulu Beri jalan untuk Erick Tahir, Kuda Hitam di 2024 Terima kasih telah menonton!